Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Tak dapat dibantah, Ronaldo merupakan salah satu pemain terbaik dalam olahraga sepak bola. Gimanapun sang bintang Portugal itu telah meraih berbagai trofi baik itu dari segi individu ataupun tim sebagai pesepak bola. Nah karena Ronaldo merupakan salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola. Tentu dia memiliki banyak fans di berbagai negara, tapi bukan berarti tidak ada yang benci kepadanya. Dan kali ini kita akan membahas kenapa warga Argentina sangat membenci Ronaldo. Faktor utama mungkin karena Ronaldo merupakan rivalitas pemain berkebangsaan Argentina yakni Lionel Messi. Saya tahu kalian juga tahu Messi dan Ronaldo telah menjadi rivalitas yang sangat hebat dalam beberapa tahun kebelakang. Jadi tidak heran kenapa warga Argentina membenci Ronaldo. Tapi terlepas dari itu ternyata ada hal lain yang membuat warga Argentina sangat membenci Ronaldo. Mari kita simak komentar dari Dybala. Saya menemukan sesuatu yang lain dari dia. Saya pikir dia pria yang luar biasa. Dia sangat ramah dan juga bersahabat baik di dalam dan di luar ruang ganti. Selalu siap untuk berbicara dan mendengarkan. Itu membuat saya terkejut. Karena sebagai sosok penting, mereka tidak selalu seperti itu. Kata Dybala, suatu kali saya duduk untuk berbicara dengannya, dan saya berkata, Lihat, jujur saja, kami di Argentina membenci dirimu, karena kepribadianmu dan caramu bersikap. Tapi kamu benar-benar mengejutkanku karena aku menemukan sesuatu yang lain, kata Paulo Dybala. Kedatangan Luis Suarez ke Inter Miami akan merubah rencana Inter Miami untuk musim depan. Kita tahu pada awal kedatangan Messi ke Inter Miami. Inter Miami benar-benar bergantung kepada pemain julukan La Pilga tersebut. Namun Inter Miami akan merubah rencananya untuk musim depan. Di mana mereka berencana menjadikan Messi dan tiga mantan pemain Barcelona lainnya sebagai poros tim. Dan pastinya sosok Messi akan semakin penting untuk Inter Miami di musim depan. Tentu dengan dukungan dari Sergio Busquez, Jordi Alba dan Luis Suarez, kita bisa melihat performa yang lebih baik dari Messi musim lalu di Inter Miami. Tentu musim lalu Messi sudah bermain dengan sangat baik, namun sang pemain harus absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera. Dan inilah komentar Tata Martino selaku pelatih Inter Miami. Kami harus mencari cara untuk bermain dalam berbagai versi, ucap Tata Martino seperti dikutip dari ESPN. Tapi yang paling penting kami harus bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Messi, kata sang pelatih Lionel Messi dan kawan-kawan tersebut. Nah gimana menurut kalian guess apakah performa Inter Miami di musim depan akan lebih baik? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya. Real Madrid sukses mengalahkan Barcelona di Piala Super Spanyol yang digelar di Riyad atau tepatnya di Markas Al Nasser Klub Ronaldo saat ini. Real Madrid tak tanggung-tanggung menghajar Barcelona dengan skor 4-1 dan keluar sebagai juara Piala Super Spanyol. Gol-gol Real Madrid dicetak oleh Vincius dan Rodrigo. Vincius sendiri memborong tiga gol pada pertandingan ini sisanya dicetak oleh Rodrigo. Nah ada banyak hal menarik pada pertandingan ini, terutama pada saat Vincius Junior membuka keunggulan untuk Madrid. Dimana mantan pemain Flamengo itu melakukan selebrasi Siu yang merupakan selebrasi khas Ronaldo. Dan menariknya lagi Vincius juga mengenakan nomor tujuh pada musim ini di Real Madrid. Seperti kalian tahu Ronaldo pernah bermain di Madrid dan nomor tujuh sangat identik dengan dirinya. Tak sampai di situ di ujung pertandingan atau setelah berakhirnya pertandingan para penonton di stadion terdengar meneriakan nama Cristiano Ronaldo. Ini seakan-akan seperti Ronaldo hadir di pertandingan El Clasico ini. Namun, terlepas dari itu trofi yang didapatkan Madrid setelah mengalahkan Barcelona merupakan trofi ke-13 mereka di ajang Super Spanyol. Perlu diketahui kini Real Madrid hanya tertinggal satu trofi dari rivalnya yaitu Barcelona yang dijuluki tim tersukses di ajang Super Spanyol. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton!